Jika ada agenda berikut, kita siap. Kalau perlu agenda nasional, saya siap. Untuk membantu. Itu yang saya kasih. Malina. Di Malina ini, kalau tempat sulit, Malina siap. Selamat datang kepada Bapak Uskup, Bapak Bupati, dan Pastor, serta tamu undangan anak muda Katolik Kaltara hari ini Sabtu, tanggal 22 bulan 7 tahun 2023, yang diadakan di desa semua parut lokasi baru RC 3 dan 4. Dengan penuh rasa hormat, kami mewakili panitia pemuda Katolik mengucapkan penghargaan sedikit tingginya kepada Bapak Bupati WPW Mawa SEMH yang saat hari ini hadir sebagai tokoh dan pemimpin yang peduli terhadap generasi muda di Katolik Kaltara. Dan upaya luar biasa yang telah Bapak lakukan dalam meningkatkan sejahteraan, dalam memberikan perhatian khusus kepada generasi muda di Malinau. Saya dulu berproses dari anak muda. Makanya, kalau bicara dengan anak muda, lalu di mudanya bangkit kembali. Karena saya dipesatkan melalui proses organisasi. Saya sangat mengaruhkan organisasi muda. Karena saya tahu, saya ditempat dan dibentuk dari sana. dan pengalaman-pengalaman itu yang ingin saya beri peluang terbuka bagi anak muda. Engkau bisa menjadi lebih hebat dari aku hari ini. Jika kau mau persiapkan diri dengan baik, dengan cepat, setelah. Jadi apa yang diseminarkan digitalisasi dari satu aspek sangat beban. Sehingga kita tidak berlambat untuk mempersiapkan generasi secara khusus pebuda katolik dalam menghadapi persaingan di era transformasi digitalisasi yang begitu dah siap. Bahwa generasi muda saat ini harus siap. Dan tidak boleh tidak siap. Jika Anda tidak siap, maka Anda tergilas dan tertinggal dengan kemajuan itu sendiri. Tidak usah banyak program kerja, tapi yang penting terukur dan bisa tercapai biar nanti tidak program kerja saja, tapi kerja nyata. Agenda nasional yang akan didorong untuk hadir di Provinsi Kalimantan Utara terkhusus di Malinau. Tentu ini akan saya masukkan dalam agenda untuk dibicarakan di tingkatan kepengurusan pusat. Lalu kita akan membahas kira-kira agenda mana yang bisa kita bawa ke Kalimantan Utara terkhusus di Malinau. Ada beberapa agenda mandatoris organisasi yang harus kita lakukan. Yang pertama terkait dengan RAKERNAS, Rapat Kerja Nasional. Yang kedua terkait dengan KKL, Kursus Kepemimpinan Lanjut. Yang ketiga terkait dengan RAPIMNAS, Rapat Pimpinan Nasional. Dan ada beberapa agenda mandatoris lain yang kiranya bisa kita dorong untuk hadir di Kalimantan Utara terkhusus di Kabupaten Malinau itu sendiri.